Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa lagi di channel saya Rudian Putra Jadi di video saya kali ini, saya mau informasikan sedikit informasi bahwa tanaman durian yang 7 hari yang lalu Saya melakukan pengapuran dolomit, sudah 7 hari yang lalu sahabat ya, dan 8 hari sampai sekarang Dan Alhamdulillah hasilnya mengeluarkan trubus baru atau daun baru Dan setelah barusan saya melakukan pengupukan dengan NSPK Ponska Plus sama NSPK Ponska biasa yang bersungsi di pemerintah itu Nah disini buktinya sahabat, tunas barunya itu gak tanggung-tanggung, gak sungsi kengkal ini, sudah seminggu ya Dan sebelumnya daunnya tidak sehat seperti ini sahabat Nah bisa dilihat tidak sehat Ini dan ciri-cirinya tidak sehat itu banyak binti disini Ya dikarenakan mungkin musim hujan, karena di samping kiri kadangnya itu sawah dan diserang juga kutu kebul Dan ada kemungkinan bahwa tanaman durian disini, tanahnya itu sahabat yang bermasalah Jadi begini sahabat bisa membedakan kan, kalau di media tanamnya itu atau di polybag sebelum dikelahankan bebas Tanaman kita atau bibit kita baik-baik saja Lalu kemudian kita tanam terjadi problem atau masalah, ya berarti tak lain adalah lingkungan ya Lingkungan di lahan terbuka kita yang itu bermasalah, terutama pada lahan Ya walaupun semaksimal mungkin kita melakukan sanitasi ya Supaya tidak ada gulma atau tidak ada genangan air di permukaan Nah itu tujuan daripada sanitasi pada lahan ya Tetapi ini tetap bermasalah pada daunnya ya Daunnya tidak mau terubus, menguning, ya kan Teruk ya, apalagi di masa pertumbuhan ini sahabat ya Beda dengan masa pasuk generatif, pasuk generatif itu berarti dia pertumbuhannya Karena dia mau mengeluarkan bunga buah ketika dia supply nitrogen itu tercukupi Karena kalau sudah pasuk generatif seperti itu Kalau masih pasuk pertumbuhan, dimana-mana tanaman itu masih memerlukan supply nitrogen yang tinggi Dan itu juga kemarin saya mengakukan pengaplikasiannya, bukan spekulasi sahabatnya Karena saya sering melakukan pengaplikasian dengan kapur ketika tanaman saya itu sudah drop Saya mengambil alternatif atau solusi, kalau sudah mentok itu berarti saya melakukan pengapuran ya Karena magnesium ya, arah magnesium itu sangat dibutuhkan sekali Magnesium sulfur ya, sahabat itu sangat dibutuhkan sekali Sama tanaman, tanaman kita yang ada di lahan kerbuka, sahabat itu yang udah kita tanam Dan alhamdulillah buktinya seperti ini Ini ciri-ciri daun yang sehat itu, daun mudanya adalah sangat lembut sekali ya Lembut, halus, beda dengan yang barusan sahabat ya Beda dengan yang ini, itu bisa dibedakan ya Kalau ini masih proses ya, proses penyembuhan, kalau ini memang sudah sembuh total Saya terakhir satu minggu melakukan pengaplikasian kapur ya Saya tidak mempromosikan kapur, sahabat ya, tidak Hanya kita berbagi saja ya, berbagi saja jika ada tanaman para sahabat itu bermasalah Lakukanlah, waktu periksalah pihaknya ya, sahabat pihak tanah Karena di Indonesia itu paling identik, jadi identik dengan keasaman tanah Karena curah hujan di negeri kita itu tinggi, sahabat ya Dan lebih daripada 99 juta hektare tanah di Indonesia itu tanahnya bersifat asap Jadi tak harus lagi lah, pengecek-kecek pakai, misalkan kalau tidak ada memang alat untuk pengecek kehatan Alat bisa dilihat dari pertumbuhannya, kalau masih pertumbuhan di masa pertumbuhan ini Dia stagnan, atau daunnya bermasalah, tidak sehat, tidak selembut, yang seperti ini Itu, ceklah tanah aja itu ya Atau tanpa harus mengecek langsung, sahabat bisa melakukan pengapuran Ini bukti ya, sahabat ya, saya tidak bohong Keluarin ada di video saya kan, satu minggu yang lalu Saya melakukan pengaplikasian, udah lomit Dan curah hujan tinggi, saya tutup pakai ini, sahabat Pakai, apa namanya, jerami ya Agar tidak anyut terbawa erosi air hujan Jika tidak, saya melakukan pengaplikasian kakutu dolomit yang ditampak Ini sudah sehat, kutu kebul pun tidak ada Dan ini perawatannya bukan cuma hanya memukuk Ataupun bukan cuma hanya melakukan pengaplikasian dolomit Saya pun melakukan penyemprotan insektisida atau bungisida Jadi tidak hanya hanya mengukuk ataupun melakukan pengaplikasian lainnya, sahabatnya Itu udah banyak habis Jadi harus kita sayangkan lah ya Kalau kita mau bercocok tanam itu Karena bibit durian itu tidak murah, sahabatnya Apalagi di atas satu meter ya Jadi kalau kita tidak serius untuk merawatnya itu Sama aja bohong ya Sama dengan buang-buang uang gitu Jadi bagus lagi uangnya dimakan ya Atau dibeliin bumbu dapur ya Untuk masak ya, beli bawang merah, bawang putih Itu kan sangat berharga bagi orang rumah Jadi kalau tidak ada keseriusan Ya mudah-mudahan para sahabat itu terinspirasi Tidak hanya melihat channel saya Mungkin para kreator lain juga Seperti itu bisa kita jadikan panutan atau contoh ya Diambil inspirasinya, motivasinya Kalau memang itu tujuannya mengindukasi untuk masa depan Susah untuk investasi Jadi kalau kita ada lahan, tanamilah lahan itu Dengan apa aja Yang penting kita diproduktifkan ya lahan itu Jangan sampai lahan itu terbengkalai Dan tidak ada manfaatnya sama sekali Jadi kalau kita sudah berbuah Bisa berbagi sama tetangga, saudara Dan sahabat-sahabat yang lainnya Kalau tanaman itu kita sudah produktif Dan menghasilkan Jadi hanya itu saja Mudah-mudahan tanaman saya ini Lebih berada adaptif lagi di sini Itu aja sahabatnya Jadi kalau ada masalah di lahan Atau di tempat membibitan Ketika dikelahankan dia ada masalah Berarti lahan kita yang bermasalah Dan jangan bosan-bosan untuk menyaplai deposit nutrisinya Karena dia juga butuh makan dan butuh minum ya Jadi harus dia melakukan supply nutrisi Sekalipun di lahan terbuka Apalagi di lahan media tanam tabu lampot ya Karena ruang ringkuknya kecil kita sendiri yang harus melayani Kalau di sini paling tidak Dia bisa mencari dengan Bantuan mikroorganisme yang ada di dalam tanah itu sendiri ya Ada bantuan Bantuan supply nutrisi Untuk tanaman durian ini Apalagi kita terus supply Kita bersihkan gulmanya Lakukan sanitasi Terima kasih dan hanya itu saja Mudah-mudahan bermanfaat Untuk sementara Tentang Pengaplikasian Kupu Kapur Dolomit Informasinya Dan Alhamdulillah Ini adalah dalam keadaan sehat Terima kasih Dan mudah-mudahan berbat Kurang lebihnya mohon dimaafkan Silahkan kritik saran komen yang membangun Tulis di kolom komentar Dan jangan lupa Tolong buat like, komen, share, dan subscribe-nya Agar saya lebih bersemangat lagi Untuk terus meng-update video-video terbaru dari saya Rupian Putra So, seputaran tentang kalaman Terima kasih Sampai jumpa lagi di akhir waktu dan kesempatannya Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh